Di cacar wartawan bandingkan istri dan Amanda Manopo, Arya Saloka agak ngomongin soal keluarganya. Nama Arya Saloka dan Amanda Manopo terus gencar menjadi sorotan publik. Keduanya dikabarkan memiliki hubungan spesial setelah menjadi pasangan suami istri di sebuah sinetron ikatan cinta. Kabar tersebut membuat nama putri Anne sebagai istri dari Arya Saloka ikut terseret. Meski diketahui, Amanda Manopo telah resmi keluar dari serial yang ia bintangi bersama Arya Saloka. Namun, nama keduanya kerap dibawa-bawa imbas isu kedekatan mereka. Terkini, wawancara Arya Saloka mendadak kembali viral. Dalam sebuah wawancaranya, Arya Saloka sempat disinggung soal perbedaan masalah yang dihadapinya. Sebagai pemeran Aldebaran di sinetron ikatan cinta, tentu banyak perbedaan soal sikap Arya Saloka pada Amanda Manopo dan putri Anne. Pertanyaan tersebut mengarah pada perbedaan sikap antara Amanda Manopo dan istrinya. Ya, tentu bedalah. Ini kan fiksi, itu nyata. Namanya sinetron pasti banyak scene yang dimainkan. Butuh kemistri yang bagus agar banyak diminati penonton, ujar Arya. Arya lantas menambahkan perjuangannya saat membangun kemistrinya bersama Amanda Manopo. Namun, saat ditanya soal putri Anne, kala itu Arya Saloka seketika diam dan tak mau melanjutkan pembicaraannya. Arya Saloka lantas kesal saat terus-menerus disinggung soal keluarga. Udahlah, jangan keluarga, ngomongin sinetron aja, bungkas Arya. Meski demikian, rupanya kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo hingga kini masih menjadi hal misterius bagi warganet. Pasalnya, keduanya kerap menunjukkan barang-barang kapal yang saat ini terus bikin netizen penasaran. Lantas, akan karya Saloka dan Amanda Manopo masih berhubungan baik sampai saat ini? Hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo memang kerap mencuri atensi publik, mulai dari gerak-gerik hingga rumah tangga Arya Saloka dengan putri Anne. Ibu satu anak itu sebelumnya juga sempat jadi bahan ceceran warganet, lantaran kerap memilih tak mengenakan hijab saat live. Terbaru ini, putri Anne kembali mengenakan hal yang sama saat berpergian ke luar negeri. Rupanya ia berlibur dengan anaknya tanpa ditemani Arya Saloka. Sontak hal ini pun membuat netizen berspekulasi bila rumah tangga Arya Saloka dan putri Anne saat ini tidak baik-baik saja. Tak ayal bila banyak warganet yang semakin yakin bila keduanya memang sudah tidak lagi bersama. Sementara, status hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo selalu menjadi pantauan media. Meski tidak lagi dalam satu sinetron, nyatanya lokasi syuting keduanya sangat dekat. Bahkan Amanda Manopo seringkali mengunjungi BKT, lokasi syuting ikatan cinta. Namun, hingga kini keduanya sama-sama memilih bungkam dan enggan menunjukkan status hubungannya di depan publik.